Terima kasih Terima kasih Teknik sepila satu Sulaiman Ali Sulaiman Ali dari Prodi Dari teknik mesin Vokasi Biasanya di saat mau puasa Kita pernah denger tuh namanya sidang isbat Kakak pernah denger gak? Sering Sering? Iya Tau gak sidang isbat itu apa? Sidang yang ini bukan Menetapkan satu Ramadan Pernah denger gak sidang isbat? Ada yang denger? Pernah Pernah denger? Pernah Pernah? Pernah Pernah Tau gak sidang isbat apa? Sidang Penentuan puasa Seperti cerama lah Gimana? Penentuan puasa Oke penentuan awal puasa Ya Kalau menentuan adek? Sama Sama Menentukan awal puasa Sama menentukan awal puasa Kalau kamu? Iya sama gak? Sama Menentukan awal puasa Penentuan hari pertama Ramadan Ya mungkin ya itu gak penentuan hari Ramadan Ada penentuan lain? Penentuan awal puasa Sama Sama? Oke Gak tau sih cuman pernah denger Pernah Tau gak sidang isbat itu apa? Sidang isbat itu penentu hari puasa Tau gak sidang isbat itu apa? Iya penentuan itu satu Ramadan Dan satu sawah Oke Sidang isbat itu pernah denger Tapi kita secara definisinya kita gak tau pasti Sidang isbat itu Sidang untuk menetapkan tangan Tenggal masuknya bulan rahmat suci Ramadan Sesuatu yang dilakukan oleh ulama biasanya di kementerian Untuk menentukan suatu hari Misalnya awal Ramadan Atau awal idul fitri Hari-hari raya biasanya Secara harfiah Sidang isbat berarti penyungguhan Penetapan dan penentuan Sidang isbat Ramadan Idul fitri dan idul adha Diselenggarakan oleh pemerintah Sejak tahun 1950 Dengan tujuan menetapkan hari pertama bulan Ramadan Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah Kemudian mulai tahun 1972 Dibentuklah badan hisap rukyat Atau BHR Di bawah kementerian agama Di dalamnya terdapat para ahli Ulama dan ahli astronomi Yang tugas intinya memberikan informasi Kepada menteri agama Tentang awal bulan Ramadan Syawal dan Zulhijjah Sidang ini biasanya digelar satu hari Sebelum hari yang diperkirakan Sebagai awal bulan yang dimaksud Dalam sidang ini Dihadirkan berbagai ulama Tokoh dan organisasi masyarakat di Indonesia Sidang diawali dengan pemaparan Mengenai posisi hilal Atau bulan Pada petang hari di sejumlah daerah Oleh anggota Badan hisap rukyat Kementerian agama Republik Indonesia Dari planetarium Kemudian berbagai perwakilan Ormas dan ulama Yang menggunakan berbagai metode Dalam menentukan datangnya hari suci Akan bermusyawarah Untuk menentukan Dengan kesepakatan bersama Setelahnya Barulah pemerintah mengumumkan Sebagai sebuah keputusan Yang disahkan oleh negara Eits Tapi Badan hisap rukyat Kementerian agama sendiri Mengakui bahwa Keputusan ini tidak mengikat Sehingga setelahnya Bisa saja pihak tertentu Tetap meyakini Tanggal yang berbeda Lalu Untuk menentukan Kapan awal Ramadan Dan lebaran itu Metodenya apa aja sih Yuk kita dengar kata mereka Ada yang tau gak ya Tau gak metode Untuk menentukan Kapan puasa Kayak lihat Bulan ya kak Terus Itu aja sih kak Yang secara umumnya Aja diketahui Kurang tahu kak Kurang tahu Kayaknya melihat Anak bulan Oke Oh bulan punya anak gitu ya Kayaknya Cara liatnya gimana Mungkin lewat Deskop gak Ya mungkin Nunggu berita di tv aja kak Biar lebihnya jelas ya kak Aduh lupa seh Ah hilal Menglihatan hilal ya Oke Lihat bulan Pake teropong Kalau yang menurut adek Sama pake teropong Kok sama aja Menggunakan Pake teropong Biasanya kak Lihat posisi bulan aja kak Posisi bulannya harusnya dimana Anda baat Sependapat sama yang tadi kak Kalau metode Enggak tahu sih kak Biasanya kan Karena nonton di tv Makanya cuma Taunya sidang isbat Apa penentuannya tuh Puasa sekian-sekian Tanggal sekian gitu Bisa lihat Hilal Atau bulan Kelender mungkin Yang diteropong-teropong gitu Oh iya Apa sih yang dilihat biasanya Bulan Bulan Yang di kampung itu kayak Manilia gitu kak Apa? Manilia Manilia Yang melihat bulan langsung gitu Mungkin gak Oh iya 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 Terus apa lagi? Kalendernya pasti Kalendernya Terus maksudnya? Kurang lebih gitu lah kak Gitu juga? Enggak Nengok tanggal aja kak Oh iya tanggal aja? Nanti di kalender aja? Iya di kalender aja Terus perintah aja? Iya kak Kelihatan bulannya itu Gak salah 27 derajat Dari tinggi pohon Gak tau lah pastinya Pokoknya gitu lah Berarti ngeliat bulan Bulannya itu Diukur tingginya gitu Berapa derajatnya Sisi ininya gitu Gak tau Mungkin yang tau ya Keustadnya sekali ya Oke oke Untuk menentukan awal puasa Satu Ramadan Para umat muslim di Indonesia Biasa menggunakan dua metode Dua metode yang biasa digunakan ini Adalah hisap Dan rakyatul hilal Di Indonesia Muhammadiyah akan menggunakan Metode hisap Untuk menentukan Tanggal satu Ramadan Sementara Nahdlatul Ulama Atau MU Akan melakukan pemantauan Awal puasa Melalui hilal Sebenernya Apa sih perbedaan hisap Dan rakyatul hilal ini? Metode hisap Merupakan metode Perhitungan waktu Berdasarkan posisi geometris Benda-benda langit Termasuk patah hari Bulan Dan bumi Yang dipelajari Dalam ilmu Hayyah Atau ilmu Falak Atau dikenal juga Dengan istilah astronomi Dalam bahasa Yunani Sementara Metode rakyatul hilal Atau penglihatan bulan secara fisik Dilakukan melihat aktivitas hilal Yang tampak di ufuk barat Dengan mengamati matahari terbenam Awal bulan puasa Dapat ditetapkan Apabila hilal Telah memenuhi kriteria Imkanur fukiyah Dan kemungkinan hilal terlihat Kriteria tersebut Dapat diperoleh apabila Kenampakan hilal Telah berada di ketinggian 2 derajat Dalam kalender hijriah Perhitungan hari Dimulai saat matahari terbenam Atau waktu maghrib Kemudian tinggal menunggu munculnya Bulan sabit Nah itu tadi pembahasan Mengenai penentuan awal ramadhan Kamu sudah pada tau kan Apa itu sidang isbat Dan metode apa saja yang digunakan Untuk menentukan awal puasa dan lebaran Yuk sambut ramadhan Dengan semangat memperbaiki diri Agar lebih baik Sampai ketemu di kata mereka selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton